hai 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 Hi Ho hai 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 Satu Acan di Kawitan para santri Putra Bapak-bapak Bapak-bapak Ibu-ibu Bilih tecekap Tiasa diisi Santri Putri Isin upayun Pengurus Bapak-ibu guru Mohon dikondisikan Ibu-ibu Majeng ngelak Apa yun? Sekali dari para santri Oke kali masyarakat Tano atos hadir Mangga isi lanupayun Sepados ke Ketika pun guru naik Atos Rempeg Ketinggalina Para alumni Anu hadir Mangga Sokcara Likapayun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Pembina Yayasan Pondok Pesantren Rudutul Irfan Yang kami hormati Keluarga besar Pondok Pesantren Lodutul Irfan Yang kami hormati Bapak-Ibu guru SMPIT SMAIT IQBS Yang kami hormati Masyarakat Yang hadir Pada malam hari ini Yang kami Muliakan Guru kami Dari Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan Yang kami Hormati Yang kami Banggakan Membalik Kita pada malam hari ini Pengasuh Pesantren Miftahul Huda Dari Karawang Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Pertama Alhamdulillah Wasyukru'an Laniyamillah Pada malam hari ini Merupakan Termin ketiga Dari Rangkaian Milad Pondok Pesantren Rudutul Irfan Sebelumnya Kita sudah mengadakan Acara Pramilad Yang kita Bingkai Dalam Irfani Enul Competition Dimana Di dalamnya Ada berbagai Kompetisi Baik Olahraga Folly Salah satunya MHQ MTQ Kemudian Berbagai Kompetisi Yang sifatnya Ada kaitannya Dengan Al-Quran Kompetisi Yang ada kaitannya Dengan Inggris Or Bilingual Dan juga Kompetisi Yang memperlihatkan Bakat dari Siswa-siswi Tingkat SD Sederajat Maupun SMP Sederajat Kemudian Tadi pagi Termin pertama Kita sudah Melaksanakan Literasi Tokso Literasi Ekonomi Politik Kemudian Dilanjutkan Dengan Pembahasan Mengenai Tafsir Quranic Entrepreneurship Kemudian Pada siang Harinya Kita Melaksanakan Hotmil Quran Metode Kiroati Dan Wisuda Metode Amsilati Pada Malam Hari ini Merupakan Acara Puncak Dari Milad Pondok Pusantren Rodotul Irfan Dan Acara Puncak Kali ini Kami Mohon Kesediaannya Kepada Guru kami Pengasuh Pusantren Al-Hasan Untuk Mendoakan Secara Langsung Dan Memberikan Mau itu Hasanah Pada kita Mobil Khusus Terkait Dengan Bagaimana Agar Kami Di Pusantren Rodotul Irfan Bisa Bermanfaat Ilmu Yang kami Dapatkan Dari Pusantren Al-Hasan Bisa Terus Kami Manfaatkan Untuk Para Santri Rodotul Irfan Kemudian Ada Sedikit Prosesi Pemotongan Tumpeng Kami Juga Memohon Kepada Para Pembina Ayasan Kemudian Keluarga Kemudian Pengasuh Pusantren Al-Hasan Untuk Memotong Tumpeng Sebagai Bentuk Dari Prosesi Puncak Milad Pusantren Rodotul Irfan Yang ketujuh Hadirin Rahimah Kumullah Bagi Masyarakat Yang baru Hadir Kami Santren Rodotul Irfan Tidak terasa Sekarang Sudah Menginjakan Usia Yang ketujuh Tahun Usia Yang ketujuh Ini Tentu Prosesnya Tidak Mudah Prosesnya Up and Down Prosesnya Tidak Ada Istilah Inggris itu Life is Never Flat Perjalanannya itu Tidak lurus Terus Saja Tetapi Banyak Tantangan Banyak Kerintangan Dan Ternyata Menjadi Pelayan Pesantren Itu Tidaklah Mudah Banyak Hal Yang Harus Dipikirkan Banyak Hal Yang Harus Dilakukan Tetapi Alhamdulillah Kami Disini Tidak Sendiri Kami Dibantu Oleh Pembina Yayasan Dibantu Oleh Guru Dibantu Oleh Tim Dari Quran Iq Penertim Dibantu Oleh Para Pengurus Dan Tentunya Juga Dukungan Dari Bapak Ibu Masyarakat Alhamdulillah Melalui Perayaan Milad Ini Sengaja Kami Membuat Satu Kompetisi Yang Melibatkan Masyarakat Agar Silaturahmi Antara Sifitas Pesantren Dengan Masyarakat Bisa Semakin Terjalin Erat Kemudian Kemudian Terima Terima Kasih Juga Kami Aturkan Kepada Bapak Ibu Wali Santri Meskipun Pada Malam Hari Ini Kami Sunnahkan Untuk Datang Wali Santri Jadi Yang Wajib Dari Pagi Sampai Sore Tadi Malam Ini Khusus Acara Untuk Santri Dan Masyarakat Selanjutnya Santri Nodotul Irfan Ingin Menjadikan Tanggal 27 Rajab Sebagai Momen Perayaan Milad Sehingga Setiap Tanggal 27 Rajab Tidak Perlu Mencari Tanggal Lain Setiap Tanggal 27 Rajab Kami Tetapkan Sebagai Milad Pendak Pesantri Rodotul Irfan Sebagai Halnya Guru Kami Di Al-Hasan Setiap Apa Namanya Setiap Satu Muharram Di Miftah Al-Huda Di Al-Hasan Itu Setiap 12 Rabiul Awal Kemudian Disini 27 Rajab Tadi Alhamdulillah Ada Ternyata Sudah Ada Alumni Rodotul Irfan Beberapa Tadi Yang Hadir Terlihat Alhamdulillah Sehingga Kedepan Ketika Alumni Semakin Banyak Tidak Perlu Bingung Bahwa Setiap Tanggal 27 Itu Rajab Bookingkan Waktu Itu Untuk Bersilaturahmi Memuhasabah Perjalanan Pesanan Rodotul Irfan Dan Harapan Kami Tentu Ingin Ada Yang Namanya Continuous Improvement Ingin Ada Perbaikan Yang Berkelanjutan Perbaikan Baik Dari Sisi Sarana Dan Prasarana Perbaikan Baik Dari Sisi Software Maupun Hardware Perbaikan Dari Sisi Kurikulum Perbaikan Dari Sisi Teamwork Perbaikan Dari Berbagai Sisi Pokoknya Kita Menganut Istilahnya Continuous Improvement Dan Perayaan Milad Ini Merupakan Momen Untuk Mohasabah Momen Untuk Membaca Sejauh Mana What We Have Done And What We Have To Do For The Next Jadi Apa Yang Telah Kita Lakukan Dalam 7 Tahun Ini Dalam 7 Tahun Ini Kalau Misalkan Dari Sisi Kuantitas Santri Saat Ini Ada 250 Santri Kalau Kita Baca Dari 2017 Itu Berawal Dari 2 Santri Naik 5 Santri 10 Santri Sampai Saat Ini 2024 250 Santri Luas Lahan Yang Awalnya Hanya Beberapa Batak Saat Ini Terus Bertambah Kemudian Kalau Dari Sisi Life Cycle Product Itu Kan Ada Istilahnya Itu Introduction Ada Growing Nah Kemudian Ada Match Ada Declining Nah Jangan Sampai Kita Match Sebelum Waktunya Saat Ini Kita Sedang Masih Trend Growing Dan Untuk Menjaga Trend Growing Terus Berkembang Itu Perlu Inovasi Dan Kreativitas Di Antara Bentuk Inovasi Dan Kreativitas Yang Kita Ciptakan Adalah Dengan Terus Berupaya Meng Create Kekhasan Dari Pesantren Ini Meng Create Differentiation Dari Pesantren Ini Yaitu Yang Kita Sebut Sebagai Combining Between Salafiyah And Modern Islamic Boarding School Yaitu Kita Sebut Sebagai Kitab Kuning Metode Irvani Tadi Pagi Kita Sudah Launching Buku Kitab Terbaru Kita Yaitu Johar Tohid Metode Irvani Berarti Kurang Lebih Ada Sepuluh Atau Sebelas Kitab Kuning Metode Irvani Dan Tiap Tahun Akan Terus Bertambah Insyaallah Buku Yang Gagal Di Launching Atau Bukan Gagal Belum Selesai Itu Quranic Pruner School Quranic Pruner Itu Yang Menjadi Ciri Khas Abi Targetkan Selesai Di Milad Ini Ternyata Belum Selesai Belum Selesai Karena Masih Ada Beberapa Tulisan Yang In Abi Tambahkan Para Buku Tersebut Ya Mudah Mudahan Di Milad Selanjutnya Itu Bisa Selesai Dan Secara Bertahap Setiap Hari Kami Melakukan Penulisan Penulisan Kitab Kuning Metode Irvani Dan Juga Kami Didik Para Santri Kelas 12 Khusus Untuk Melakukan Penelitian Yang Nantinya Ada Karya Tulis Ilmiah Abi Tadi Sekilas Membaca Judul Judul Lumayan Bagus Dan Mudah Mudahan Nanti Pas Irvani Graduation Day Itu Bisa Dibukukan Dan Menjadi Hasil Karya Para Santri Jadi Tidak Hanya Tepuk Tangan Para Santri Kelas 12 Jadi Tidak Hanya Kami Guru Gurunya Yang Menulis Buku Menulis Kitab Metode Irvani Tapi Para Santrinya Pun Disini Didik Untuk Menulis Membaca Karena Orang Yang Membaca Akan Mengetahui Orang Yang Menulis Tidak Akan Pernah Mati Jadi Sampai Kapanpun Karya Kita Ketika Terus Dibaca Itu Akan Jadi Amal Jariah Yang Terus Mengalir Dan Mudah-mudahan Inovasi Itu Semakin Memperkuat Tadi Sudah Diperlihatkan Demonstrasi Bagaimana Sapinah Bailingwo Tijan Bailingwo Kemudian Berbagi Kitab-kitab Yang Kami Terjemahan Kedalam Bahasa Inggris Memang Kami Sekarang Baru Menyiapkan Fondasi Infrastruktur Di Kitab-kitabnya Dan Kedepan Kemarin Alhamdulillah Guru-guru Dari Kami Itu Dibina Oleh Tim Cambridge Setiap Hari Senin Diajari Full Bahasa Inggris Oleh Tim Cambridge Dan Nantinya Pun Mereka Salah Satu Tiga Dari Tiga Guru Akan Melakukan Sertifikasi Cambridge Dan Itu Merupakan Bagian Dari Upaya Kami Untuk Meningkatkan Kualitas Dari Dan Memperkuat Mempertajam Ciri khas Daripada Inovasi Yang Kami Keluarkan Yaitu Kitab Kuning Metode Irvani Target Kami Kedepan Kami Berupaya Ingin Menjadi Sekolah Internasional Ya Dan Kami Berupaya Agar Kurikulum Itu Betul-betul Standar Internasional Dan Diakui Oleh Internasional Tapi Itu Kami Lakukan Secara Bertahap Nah Yang sulit Memang Memcreate Human Resource Infrastruktur Bukunya Mudah Bukan Mudah Dan Terus Sudah Sukup Banyak Sekarang Tetapi Memcreate Human Resource Agak Sulit Memcreate Yang Ia Bisa Memahami Kitab Kuning Dan Ia Bisa Memahami Bahasa Inggris Yang Itu Yang Sulit Sehingga Yang Mudah-mudahan Penampilan Penampilan Yang Tadi Kami Suguhkan Oleh Para Santri Bisa Menambah Motivasi Bagi para Santri Juga Guru-gurunya Untuk Yang Guru-gurunya Sudah Jago Bahasa Inggris Harus Belajar Kitab Yang Guru-gurunya Sudah Jago Kitab Tinggal Harus Belajar Bahasa Inggris Lagi Jadi Di Rodotul Irfan Tidak Hanya Murid Yang Belajar Tapi Gurunya Pun Terus Belajar Gurunya Pun Terus Belajar Karena Kami Terus Berupaya Untuk Meningkatkan Dari Sisi Kualitas Jadi Levelnya Kami ingin Level Internasional Standar Standar Internasional Tetapi Dengan Biaya Yang Bisa Dijangkau Oleh Semua Kalangan Itu Impian Kami Karena Allah Menganugerahkan Nikmat Saya Bisa Masuk Ke Lembaga Ataupun Sekolah Di Internasional Islamic University Dan Saya Ingin Tidak Hanya Saya Yang Mengenyam Merasakan Bagaimana Atmosfer Internasional Bagaimana Bilingual Atmosfer Itu Saya Rasakan Betul Saya Ingin Sipitas Merasakan Hal Yang Sama Meskipun Dari Sini Karena Kedepan Tantangan We are Global Citizen Tidak Hanya Sebatas Kita Di Indonesia Tetapi Tantangan Itu Nanti Semakin Luas Dan Harapannya Pun Nanti Akan Muncul Kader Kader Dakwah Yang Siap Berdakwah Tidak Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Ke Mancanegara Ke Seluruh Pelosok Dunia Itu Impian Kami Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Sebenarnya Tidak Terjadwalkan Untuk Sambutan Tetapi Karena Banyak Terlihat Masyarakat Yang Belum Mungkin Belum Mengenal Jadi Rodotul Irfan Mudah-mudahan Kedepan Setiap Acara Milad Bisa Semakin Banyak Acara-acara Yang Mendekatkan Sipitas Pesantren Dengan Masyarakat Selanjutnya Untuk Prosesi Pemotongan Kumpeng Kami Memohon Kepada Guru Kami Pembinayasan Pengasuh Pesantren Alhasan Juga Keluarga Besar Rodotul Irfan Untuk Maju Kedepan Kemudian Untuk Secara Simbolis Memotong Tumpeng Yang Sudah Tersedia Disini Bapak 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 Ngerusak Mama Terima Terima kasih. 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 Terima kasih.